Intro Jumpa kembali dengan saya Bapak Arwan Kali ini seperti saya janjikan dahulu saya akan mengulai tentang bisnis bunda antik Mungkin kalau yang lusa saya bahas tentang bong peduk Kali ini saya akan mengulas tentang ini RB, itu rantai babi Mungkin untuk kita wabah Indonesia enggak asing lagi ya Ini Indonesia banget kalau masyarakat ini sangat Indonesia ya Indonesia sekali, rantai babi mungkin untuk wilayah di luar Jawa sana Atau Indonesia sudah kenal namanya rantai babi atau RB Nah untuk spesifikasinya saya sedangkan spesifikasi tentang RB, rantai babi itu ada beberapa macam ya Ada dua macam, jangan sampai salah paham Anda sedang menggeluti Anda mengerjakan bisnis RB, rantai babi Fungsi dulu mungkin ya, RB, rantai babi itu saat ini fungsinya mungkin sudah enggak sebegitu lagi Kalau dulu mungkin untuk para angkatan, untuk demi keamanan jaga diri itu Karena terkenal kalau RB itu kan anti tembak Biasanya memang yang asli itu anti tembak itu sudah pasti Yang lebih utama itu anti tembaknya Yang keduanya, kalau sekarang ini ya untuk yang saat ini ya lagi boming itu untuk menarik Untuk menarik uang, itu menjadi fenomenal sekali Karena yang asli itu saya masih dengar sih dari teman yang berhasil kan RRB itu asli, rantai babi itu asli Bisa untuk menarik uang itu sampai berlipalipan Milyaran lah, pokoknya uangnya milyaran Tapi saya belum lihat sendiri, belum berganti Jadi cuma ini uraian saya uraikan aja kan gitu Sepesifikasi yang asli sama yang KW nya ya Mungkin yang KW nya Itu langsung enggak putus itu Seperti kawat Beli skatkul 3 biji asli baru itu pun enggak mempan Langsung enggak, rambut enggak putus Itu yang kaleng ya, enggak asli ya Enggak bikinan kan itu, isian istrinya Waktu itu RB nya itu ada 3 mata aja Baru 3 mata, belum 7, belum 5 atau belum 9 mata Ada yang 13 mata, itu baru 3 mata Saya tes langsung gitu Kebenaran waktu itu kan istri saya ikut Orang rumah saya ikut di sebelah saya aja Jadi agak ketakutan kan Setelah rambut enggak putus, selalu di tes ke badan Silah itu pas sudutnya di sini memang enggak mempanas Tapi ternyata itu kan masih isian juga kan Memang isian itu sebabnya, katanya sih permanen kan gitu Jadi enggak harus berapa bulan diisi lagi enggak Dia katanya permanen, dia udah lama membawa itu Akhirnya dibilang dia yang ke asli karena dia enggak bisa untuk menarik Karena biar yang mengerjakan Kalau orang, orang tahulah namanya narik siapa dia Dokternya gitu kan, bukan dukun ya Dokternya orang mana, siapa udah paham Itu ya itu, dia bilang barang itu barang isian Memang kebetulan saya juga pernah diketemu di daerah Mohon maaf nih, daerah Jambi itu ada Seorang orang punya 4 buah RB Ada yang 13 mata, ada yang 9, ada yang 7 Semua TR langsung di tes, badan langsung setelah itu enggak mempanas Yang isian tapi terbukti Kebetulan kita mencarikan waktu itu ada teman saya yang untuk dia naik jabatan kan gitu Ternyata orang itu enggak mau, ternyata barang itu barang isian dan itu enggak khawatir Lalu itu sih, lumayan satu bisiknya minta 100 juta hubungan Jadi setelah serah, tapi ternyata si peminatnya enggak tertarik Karena memang barang isian itu Jadi masalah RB ini Itu tadi untuk mendapatkannya memang yang alami Itu kalau cerita-cerita yang udah beredar Berdasarkan hubungan itu kan dia dibawa oleh si impunya pemilik si babi kan itu Kalau ceritanya memang harus kita mengintip waktu dia mandi Karena yang asli itu mengintip babi tunggal Babi itu celeng hutan yang tunggal itu bisa yang punya seperti itu Itu enggak sebenarnya juga Kalau cerita yang pernah mendapat di orang kita kampung itu orang asli beli bumi sini Itu di Sumatera kebelahan saya ini lagi di Sumatera Itu kita harus mengintip waktu dia mandi Waktu dia mandi kita harus manjat di atas pohon Baru kita kait barang itu dia mandi dia akan dilepas RRB itu punya si babi atau celeng itu dilepas Kalau kita mengambil dari situ tanpa gitu kita akan bisa Pokoknya kita mengintip setiap sering mandi suatu kubangan di arah mana Itu lama berdua-dua diintip Setelah itu baru kita mandi di atas pohon itu baru kita kait dari atas Setelah dapat nah itu pun kita harus berkelahi dengan si babi itu Karena dia minta mati juga minta berkelahi Kita harus membunuhnya kan gitu Itu memang katanya yang sudah rumor yang sudah selama ini Seperti itu mendapatkan RRB yang asli Saya sih kurang tahu yang selama ini sudah dapat Cuman yang umum mungkin sudah selama ini orang seperti itu mengumurahkannya Gimana mendapatkan ranti babi kan Cuman kalau untuk yang isi-isian Mungkin saya bisa tunjukkan loh kalau mengumurnya sekedar Belutnya sama Banyak seperti diproduksi gitu loh banyak Saya jumpa di mana tempat berapa kali Bahkan mungkin dua bulan kali jumpa itu kebanyakan yang isi-isian itu yang isi-isian Ada satu orang punya yang asli Itu memang asli sudah turun-turun mungkin sudah tiga turun Itu memang asli Itu secara kebetulan ya mungkin orang paham ya Kalau pemilik RRB yang asli itu badannya akan kulitnya mengelupas Kayak kudisan gitu Itu yang punya asli Dia nggak sanggup barang itu ditaruh di rumah kebanyakan Kebanyakan memang aslinya itu Nggak tahan keluarganya kebanyakan Begitu Yang asli Kebanyakan itu dia kayak berkudis itu Mungkin pahamlah Bapak sekalian atau pemenang mungkin belum melihat RRB RRB yang asli seperti apa Ada yang tiga mata Pokoknya sampai 13 mata Ada yang 17 mata ada itu Itu cuman yang asli itu Saya memang sudah tahu orang yang punya ada Saya perjumpai Itu mau dibayar 5 M cash Tiba sana uangnya Ternyata keluarganya nggak boleh Dan Yang punya Itu Orang kita banjar ya Banjar itu orang Kalimantan Itu yang punya asli Itu mau dibayar 5 M Uang sudah siapkan sama pihak pembeli Mau dibayarkan lokasi Setelah ditelepon ternyata Dia berubah pikiran Karena keluarganya nggak boleh Karena itu barang turunan Dan Neneknya kan gitu orang tuanya Jadi hanya kita urung kembali Itu emang asli barang Memang si pemilik itu emang badannya ya seperti itu Hampir habis badan itu Karena kayak kudis gitu Itu RRB yang asli emang Karena dia mau beli barang itu emang asli Dan dia pun nyimpannya nggak berada di rumah Karena itu Karena keluarganya Banyak tahan Ya entah gimana Gak tanya Cuman nyimpannya Jauh dari rumah Itu yang asli Kalau RRB yang dipakai biasa Orang yang nggak gagal Itu emang barang yang isian Pasti isian Itu Itu Saya ulangi dia Sepontan gitu Kalau RRB yang asli itu Butuh waktu 1-2 menit Kita pegang atau di kantongi 1-2 menit Jadi baru merayap nanti Merasuk itu Setelah merasuk itu Terasa agak gatal-gatal sedikit Masuk Sudah tenang Baru di tes Silahkan mau dicoba Mau dibaca Mau di kapak Itu emang terbukti Itu Ya itu Allah punya kekuatan Atau jin Kita nggak tahu Yang terbukti Barang itu bisa dibuktikan Di depan mata Yang isian itu bisa dibuktikan Ya mungkin karena Ya Kepintaran si Pembuatnya Atau bagaimana Barang itu semuanya Bisa dibuktikan Hanya saja Tadi saya bolehkan Kalau barang asli Barang asli itu Bedanya untuk narik uang itu Kelihatan Teman saya sudah berkali Narik uang itu Tahu Kalau barang itu RRB Asli nggaknya dia tahu Kalau asli Ya berhasil Karena kan Saya sih belum pernah mencoba Belum pernah mengerjakan Teman saya yang mengerjakan Kalau nggak asli Dia pakai Nggak boleh mau Nggak ada kerja Nggak ada reaksinya Dia cuma isian kan Itu segera saja ulasannya Seperti itu Mungkin para Mediator atau pemain Benda hati Kita juga Apa Menarik Uang Cari uang dengan cepat Yang lagi Mungkin dari dulu Masih sudah ada juga Cuman Mungkin Banyak yang Mungkin lagi Keterang-terangnya Orang yang nyari uang Dan nyari duit Dari segala macam Ya monggo itu Anda sekalian Kita hanya Mengorikan saja Menjelaskan Mohon maaf ya Bila ada yang Kurang serupa dengan Orang ini Tapi ya memang Seperti itu Untuk RB Memang gunanya Seperti itu Sekarang Untuk menarik uang Untuk kekebalan Ya mungkin Jarang Jarang dipakai orang Hari gini kan Untuk Memukul orang Sekarang 5 juta hukumnya Ada aturan sekarang Hukum sudah berlaku Sekarang untuk RB Itu paling untuk menarik uang Jadi untuk Yang lagi berkursus dengan Urusan dengan RB Itu ya Bisa ingatkan Hati-hati saja Jangan habiskan waktu anda Sekali lagi Ingat Ini hanya Bisi sampingan Barang antiku Bisi sampingan semua Gak bisa fokus itu Semua barang-barang antiku Harus sampingan Jangan habiskan waktu anda Untuk uruskan barang antik Seperti itu Sudah saya sampaikan juga Barang antiku Barangnya antik Yang artinya Anak tinggal istri kabur Anda lupa Dengan lulusan barang antik Sampai lupa Sama anak sama istri Artinya Anak istri anda kabur Tidak tahan Banyak Menurutkan Yang karena Usara bandar antik Saya hanya menyatkan Udah lama mengalami Ini Sekedar berbagai pengalaman juga Untuk Teman-teman sekalian Para mediator Para A2 Yang merasa Sudah pengalaman juga Yang sudah Sekarang lama Bumah berhasil Lagi-lagi memulai Untuk lebih berhati-hati Mengerjakan Fisut barang antik Mungkin itu saja Kedepannya Yang saya uraikan juga Tentang Biring antiasa atau samurai yang paling cukup kenal ya Samurai itu memang cukup fenomenal Atau tentang mani gajah yang sering menggunakan Nanti saya uraikan juga ke depannya Jadi jangan lupa subscribe-nya Untuk ke depannya biar tidak ketinggalan Uraikan tentang benda antik yang akan saya uraikan Sejelasin rasa terangnya Ini bisa membantu Anda Memberikan manfaat, memberikan wawasan untuk Anda sekalian Berbagai pengalaman juga Jadi saya uraikan Anda selalu bahagia Semangat selalu menjalani hidup Jangan terlalu tegang Jangan terlalu santai-santai aja Tapi berbahagia dengan apa yang Anda miliki Impian itu semangat punya-punyek impian Yang paling bahagia Tapi sebaik Anda menikmati yang Anda miliki saat ini Oke, cukup sekian menurut saya tombol RBI Mungkin kita sumpah lagi di waktu yang akan datang Wabillahi 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 wab actions